Konservasi sendiri, ada BPSMP Sangiran, ada Balan, Sumatera Selatan, ada beberapa museum, yaitu museum nasional, ada museum kepresidina RI, baik ini Pak Harisat ya, sudah hadir belum ini di sini? Ada juga dari Museum Pendebrook, Kebangkitan Nasional, Museum PES, Museum BI juga, dan ada satu yang dari National Museum of Ras Al-Haimah, Uni Emirat Arab. Ini kemarin sudah mendaftar, apakah sudah hadir di sini? Ini dari jauh sekali ya, selamat bergabung. Selain dari instasi, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tadi, juga ada ini IAI Komda DI ya, Pak Wahyu sudah hadir di sini, IAI Komda Sumbangsel juga sudah, tahu belum ini? Ada juga dari berbagai universitas dari seluruh Indonesia, sudah ada ini Pak Nahar, Mas Leli, sudah hadir semua dari Sabang sampai Merauke ini. Ada selain dari universitas, juga ada dari adik-adik sekolah kita, bahkan ini ada dari SD, SD juga yang kemarin mendaftar juga ikutan ini, dari SMP, SMA, ada juga dari Pramuka, dan selain itu juga dimeriahkan dari peserta dari beberapa komunitas. Baik, untuk mempersingkat waktu, yang pertama kami persilahkan Bapak Nahar untuk menyampaikan Bapak Ranya. Monggo Pak Nahar kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Hini, sudah cukup jelas diterima ya suaranya Bapak-Ibu sekalian. Pastinya Pak, ya. Selamat pagi, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat sejahtera dan salam budaya, rahayu. Yang kami hormati Bapak-Ibu sekalian, teman-teman, adik-adik, yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, karena tadi juga moderator sudah menyebutkan ya satu persatu, dan nanti terlalu panjang kalau saya sebutkan kembali. Dan pertama kali, marilah kita panjatkan, disyukurkan tidak Allah Tuhan Yang Maha Esa, atas segala karunianya, kita masih diberi kesempatan untuk banyak melakukan aktivitas, salah satunya diskusi yang kita selenggarakan pada pagi hari ini. Dan di tengah kondisi keprihatinan akibat wabah yang saat ini sedang melanda, ternyata ada satu hikmah ya, namanya hikmah itu kan, kita selaku orang beriman itu selalu mencoba mencari hikmah apa dibalik dari semua itu. Dan ternyata adanya teknologi yang cukup maju saat ini, membuat pertemuan yang kalau dilaksanakan secara offline atau secara tatap muka, saya kira amat sulit bisa menyatukan sekian banyak orang. Yang saya yakin Bapak-Ibu sekalian ini merupakan tokoh-tokoh penting di tempat kerjanya, dan dengan melalui media teknologi seperti ini justru bisa berkumpul bersama-sama. Ini tentu saja merupakan hal yang harus kita syukuri bersama. Baik Bapak-Ibu sekalian, tanpa berpanjang lebar, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan diskusi untuk konservasi kayu, di mana kami akan sedikit membuka beberapa informasi tentang bagaimana pengalaman kita mengembangkan metode konservasi kayu. Setelah itu saya harapkan justru nanti ada waktu yang cukup untuk berdiskusi, untuk saling membagi pengalamannya, ataupun ada pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan, ataupun gagasan-gagasan untuk pengembangan ke depannya. Karena konservasi itu adalah suatu ilmu yang terus akan berkembang, tidak hanya berhenti pada satu titik saja, dan pada saat ini kita akan terus-menerus melakukan pengembangan-pengembangan itu. Oleh karena itu, apa yang saya sampaikan di dalam presentasi nanti, itu bukanlah suatu tata cara atau suatu temuan dari hasil penelitian, tetapi hal yang lebih mendasar dari semua itu, yaitu bagaimana konservasi kayu ini bisa menginspirasi bagi kita dalam pengembangan-pengembangan konservasi ke depannya. Saya akan menceritakan bagaimana kronologis dari penelitian mengenai konservasi kayu ini, dan bagaimana penelitian ini kemudian menginspirasi penelitian-penelitian lainnya. Dengan demikian kita akan bisa lebih luas diskusinya. Untuk konservasi kayu sendiri, bagian pertama yang akan saya sampaikan itu lebih kepada pada pengawetan, sedangkan nanti Mas Lelik lebih kepada restorasi atau penyambungan, penambelan, dan lain-lain nanti akan disampaikan, sedangkan saya sendiri akan lebih banyak kepada aspek pengawetan dari kayu itu, terhadap serangan dari jamur maupun serangga. Bagi pengantar, sebenarnya konservasi kayu ini merupakan satu yang memang tepat apabila diangkat di dalam diskusi pertama. Karena saya sendiri sebagai informasi masuk ke balai konservasi itu pada tahun 2004, lebih tepatnya efektif bekerjanya, meskipun PNS-nya 2003. Pada saat itu langsung dihadapkan pada pengembangan konservasi kayu. Dan ini merupakan babak baru bagi Borobudur. Karena sebelumnya Borobudur itu mengembangkan hanya batu, kemudian sedikit juga mengenai bata. Tapi kemudian babak baru itu dimulai di era itu, tahun 2003-2004. Dan pada saat itu sudah ada satu penelitian yang diawali oleh Pak Parwoto sebagai ketuanya, dan ada Pak Yusdino Suranto dari Fakultas Kehutanan selaku narasumber dari Akademisi. Nah yang menarik dari penelitian ini, ini merupakan satu, saya katakan sebagai gerbang ya. Gerbang bagi pengembangan penelitian lebih lanjut di Borobudur. Yang pertama penelitian itu sendiri kemudian membuka kepada kita bahwa konservasi berbasis bahan tradisional itu menarik. Dan punya prospek yang luar biasa. Nah dari situ kemudian kita sebagai sebuah bola salju itu benar-benar menggelimbing. Arah dari penelitian dari Balai Konservasi sendiri itu benar-benar mainstreamingnya itu adalah bahan tradisional. Sehingga di akhir nanti dari rangkaian diskusi Balai Konservasi nanti ada juga bahan tradisional berbasis minyak at siri yang juga kita akan diskusikan. Jadi sebagai pembuka adalah pintu gerbang bagaimana Borobudur masuk dulu ke ranah penelitian berbasis bahan tradisional. Dan nanti di akhir juga temuan terbaru yang sebagai bocoran saja. Ini di tanggal 11 nanti kita juga akan menyelenggarakan diskusi semacam ini untuk temuan terbaru kami. Ini temuan benar-benar terbaru kami. Yaitu bagaimana minyak at siri bisa digunakan sebagai pengendali atau bahan untuk membasmi lumut. Ini di dalam kacamata saya sebagai seorang yang cukup lama menggeluti bidang konservasi itu menurut saya ini yang paling spektakuler. Saya tidak tahu kalau dari teman-teman yang lain yang melestarikan cagar budaya jenis lain saya kurang begitu menghenti. Tapi sejauh yang saya tangkap ini memang temuan terbaru kami minyak at siri untuk pembahasmi lumut itu yang dalam kacamata kami seorang konservator dan seorang saintis itu paling spektakuler. Tapi ya kembali lagi kepada topik kita mengenai konservasi kayu. Selain itu juga setelah konservasi kayu ini maka kemudian Balai Konservasi juga mengembangkan konservasi lainnya. Kita juga masuk ke logam, kemudian masuk juga terak berakani ke kertas, konservasi juga batu putih dan lain sebagainya. Semua tadi setelah melewati satu gerbang yaitu konservasi kayu di tahun 2003-2004. Baik bapak-bapak sekalian ada sedikit tayangan yang saya buat. Mudah-mudahan bapak ibu bisa melihat di layarnya. Jadi di dalam diskusi daring untuk bahan-bahan alam untuk konservasi kayu ini, saya sendiri akan mulai dengan proses atau kajian mengenai pengawetan kayu. Jadi pada tahun 2004 itu saya mendapatkan informasi bahwa kajian konservasi kayu ini menggunakan bahan yang sudah dikembangkan oleh masyarakat kudus. Jadi awal mulanya dari sini sebenarnya. Jadi ini juga merupakan satu babak baru bagi pengembangan konservasi di Indonesia, bahwa kita justru memulai dari lapangan itu, mulai dari pengetahuan-pengetahuan lokal terlebih dahulu. Ini juga suatu hal yang menarik karena dengan demikian ternyata sumber inspirasinya itu tidak harus dari sumber-sumber pustaka barat, tidak harus dari negara-negara yang maju. Tapi justru dari kekayaan yang kita sendiri itu bisa menjadi suatu inspirasi yang di kemudian hari kita ketahui itu unggul. Nah dari kudus ini, disana masyarakat sudah cukup, beberapa masyarakat ya berbiasa untuk mengawetkan kayu-kayu di rumah tradisional mereka itu menggunakan suatu campuran yaitu tembakau, sengkeh, dan pelepah pisang. Kemudian penelitian yang dilanjutkan di Balik Konservasi kemudian meneliti bagaimana ketiga bahan ini dapat berperan di dalam pengawetan kayu. Dan yang menarik juga kemudian kajian ini sudah diterbitkan menjadi sebuah buku, ini tahun 2010, berjudul Konservasi Cagar Budaya Berbahan Kayu Dengan Bahan Tradisional. Dimana buku ini cukup lengkap, sekitar 4 tahap penelitian yang disarikan di dalam satu buku. Jadi ada kajian awal yang banyak berterita tentang aspek efektivitas yang diuji secara statistika, itu terbukti efektif, kemudian dilanjutkan dengan bagaimana meneliti kandungan bahan aktif yang ada di dalam bahan tradisional itu. Dan buku ini termasuk yang paling laris yang diterbitkan oleh Balik Konservasi. Setiap cetak selalu habis, beberapa kali cetak itu habis. Dan Bapak-Ibu sekalian sebenarnya bisa mengunduh file dari buku ini melalui websitenya Balik Konservasi Borobudur. Bapak-Ibu bisa membuka, kemudian nanti disitu ada e-book yang memang dicediakan gratis oleh Balik Konservasi. Kemudian itu bisa diunduh. Itu untuk buku ini. Dan sedikit kami akan membuka beberapa isi dari buku ini, selain tadi yang saya sampaikan mengenai gagasan awal, mengenai konservasi cakar berdaya perubahan kayu, kemudian efektivitasnya secara ilmiah yang dibuktikan melalui penelitian dengan desain yang sudah menggunakan statistika. Dan sebagai pengantar saja, kayu merupakan bahan yang mudah terdegradasi ya, baik faktor biotik dan abiotik. Namun di dalam pengawetan tentu yang paling kita perhatikan adalah faktor biotik, di mana ada jamur, bakteri, dan kelompok serangga. Serangga yang paling merusak kayu sejauh ini adalah rayap, baik itu rayap kayu kering maupun rayap tanah. Nah, dua rayap ini yang menjadi perhatian, sehingga penelitian-penelitian lebih lanjut itu banyak menguji bahan itu untuk mencegah pertumbuhan rayap dan pertumbuhan jamur. Karena ini sebagai faktor pelapuk utama dari dagar budaya kayu. Nah, untuk tembakau dan cengkeh itu kemudian kita berdalam lebih lanjut lagi karena secara kimia itu ada beberapa bahan yang ada di dalam tembakau maupun di dalam cengkeh. Dan tentu kita semua mengenal bahwa tembakau itu adalah bahan yang mengandung nikotin. Dan nikotin itu secara kimiawi disebut sebagai bahan alkaloid. Dan alkaloid itu cukup banyak jenisnya di alam itu. Termasuk kalau bapak-ibu mengenal yang namanya kinin atau obat malaria. Itu sesungguhnya juga bagian dari kelompok jenisnya alkaloid. Termasuk yang egotin ini. Kemudian untuk cengkeh sendiri banyak mengandung jenisnya eugenol. Itu yang cukup banyak digunakan. Dan yang menariknya bahan eugenol itu pun juga ditemukan oleh negara lain. Jadi belum lama ini ada staf balik konservasi itu yang melakukan magang di Korea, Mas Habibi. Itu besok kita juga akan bertemu dengan beliau. Dan di sana dilakukan juga ternyata pengembangan bahan konservasi yang berbasis pada kearifan lokal. Cuma jalurnya berbeda. Mereka menggunakan survei kepada masyarakat. Bahan-bahan apa yang biasa digunakan untuk pengatan. Ternyata ditemukan beberapa bahan alam. Setelah itu bahan alam itu dianalisis oleh mereka. Dan itu logis karena mereka memiliki alat analisis yang jauh lebih canggih dibanding kita. Dan setelah ditemukan komposisi dari masing-masing itu, kemudian mereka mencari yang ada di semua bahan itu bahan apa gitu. Dan ternyata di luar dugaan ya bahannya juga eugenol gitu. Jadi sama, kita mencari dari cenggah ketemu eugenol, mereka sendiri mencari di negaranya, di Korea. Ketemunya juga eugenol gitu. Dan setelah mereka mencari ketemu eugenol, mereka tidak lagi menggunakan bahan alam. Tapi mereka kemudian mencari bahan yang menggunakan produk itu, tidak lagi dengan bahan alam mereka, tetapi mereka membeli minyak cenggah dari Indonesia. Kemudian mereka murnikan menjadi eugenol dan dijual dalam bentuk emulsi nano yang bisa disemprotkan. Tapi gagasan dari bahan alamnya tetap sama seperti di kita. Dan ini adalah percobaan-percobaan awal kita dulu, bagaimana kita menguji antirayap. Dan ini metode ini juga masih sering kita gunakan sampai dengan sekarang, bahwa cara menguji antirayap adalah bagaimana kita memelihara rayap, dihidupkan di dalam satu tempat yang kita berikan makanan untuk rayap itu, yaitu kertas saring atau kertas tisu. Kemudian kertas itu diberikan bahan yang akan kita uji, sehingga kita nanti bisa menghitung tingkat mortalitas dari rayap itu, berapa persen yang mati. Nah itu sampai dengan sekarang metode ini juga masih kita gunakan. Padahal ini metode yang tahun 2003 ini kita sudah mengenal, jadi sudah berapa belas tahun yang lalu. Kemudian untuk bahan aktifnya, itu kami lanjutkan. Jadi setelah Pak Parwoto itu beliau pensiun, saya kemudian yang melanjutkan pelitian ini, karena saya berlatar belakang kimia, tentu saya ingin mendalami aspek kimia dari bahan-bahan itu. Karena kalau kita bisa mengungkap efektivitasnya, akan lebih lengkap rasanya kalau kita juga bisa mengungkap isi yang ada di dalamnya. Kemudian saya melakukan beberapa tahapan analisis, kita mulai dari isolasinya, kita pisahkan bahan aktifnya dengan beberapa langkah metode, dan kemudian kita mendapatkan bahan yang cukup murni, kemudian kita bisa analisis. Dan itu ada grafik-grafik yang, mohon maaf, kurang jelas ya, karena memang ini resolusinya agak turun ketika saya pindah. Tapi itu adalah suatu konfirmasi, konfirmasi yang mengatakan bahwa memang bahan yang kita isolasi itu adalah nikotin. Kemudian demikian juga untuk cengkeh, kita mengkaji bahwa bahan utama yang ada di dalam minyak cengkeh itu adalah Eugenol, kemudian kita juga melakukan serangkaian uji untuk mendapatkan Eugenol melalui tahapan isolasi, dan kemudian kita melakukan analisis. Itu tadi yang grafik-grafik itu mungkin bagi orang yang bukan kimia, ini tidak ada artinya ya. Itu apa, itu kayak garis-garis tidak jelas begitu. Tapi bagi kami yang orang kimia ini betul-betul berarti, dan inilah konfirmasi yang meyakinkan secara ilmiah, inilah senyawa yang memang kita tuju, atau memang senyawa yang sedang kita kaji secara mendalam. Baik, demikian tadi Bapak-Ibu mengenai gambaran singkat bagaimana kita mendapatkan informasi yang menarik mengenai konservasi kayu dengan pengawetan kayu tadi. Dan untuk teknisnya sendiri pada umumnya ini sudah dilakukan. Jadi karena ini kajian yang awal, kemudian kita sosialisasikan kepada teman-teman di Balai-Balai Pelestarian, juga di pemerintah daerah, di museum-museum, dan kita selalu sampaikan pada saat ada pelatihan tenaga teknis, dan beberapa tahun belakangan ini itu sudah cukup banyak yang mengaplikasikan. Jadi saya berharap nanti di dalam diskusi juga ada teman-teman yang sudah berpengalaman mengaplikasikan metode ini. Jadi metode yang dulu dikembangkan oleh masyarakat kudus itu dengan merendam tembakor dan jengkeh, dengan dibantu oleh pelopah pisang ya di dalam mengaplikasikannya, itu kemudian terbukti secara ilmiah dan kita sebarluaskan di seluruh Indonesia. Dan harapannya pola seperti ini kemudian nanti semakin luas, tidak hanya pada konservasi kayu, tapi konservasi-konservasi lainnya juga kita berangkat dari pola yang kurang lebih sama. Kita berangkat dari kekayaan nenek moyang, kita berangkat dari kearifan-kearifan lokal yang berkembang, kemudian kita observasi secara mendalam, dan kita buktikan secara ilmiah. Setelah itu kita akan bisa mendapatkan metode baru yang kemudian kita bisa sosialisasikan. Mungkin itu saja sebagai pengantar mbak ini, nanti saya justru berharap nanti akan lebih banyak melalui diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nahar atas paparannya. Tadi Pak Nahar sudah menyampaikan tentang hasil penelitiannya ya Pak, untuk mengkaji bahan aktif apa yang ada di jengkeh dan tembalko, yang digunakan untuk pengawetan bahan kayu yang berasal dari local jenus dari daerah. Untuk selanjutnya, langsung saja kami persilahkan kepada Mas Leli untuk menyampaikan paparannya. Terima kasih Mbak Elie sebagai moderator. Ya, Bapak itu sekalian. Mohon maaf. Halo, halo, apakah bisa didengar? Halo, bisa Mas, bisa. Bisa didengar? Bisa Mas Leli, bisa. Halo Mas Leli. Halo, ya, bisa didengar? Apa Mas Leli, bisa? Bisa didengar Mas Leli? Ya, bisa. Ya, terima kasih atas waktunya Mbak Eni dan selamat datang Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selamat datang, selamat bergabung di atara diskusi pada siang hari ini. Jadi tadi, Pak Nahar telah menyampaikan bagaimana metode tradisional mengenai pengawetan kayu. Dan pada kesempatan ini juga saya akan mencoba menyampaikan atau share apa yang sudah kami kerjakan di Balai Konservasi Budapudur yang erat kaitannya dengan penyambungan artefak kayu. Jadi, seperti yang kita ketahui, yang seperti juga yang dijelaskan kemarin tadi, bahwa kayu adalah material yang rentang, mengalami kerusakan dan pelapukan, seperti itu. Dan cagar budaya di Indonesia, itu tersusun atas berbagai jenis material dan salah satunya dan banyak ditemukan adalah berasal dari material kayu. Karena itu, tentunya akibat dari kerusakan dan pelapukan itu menyebabkan degradasi dari bahan kayu. Dan faktor mekanis itu menyebabkan artefak kayu itu juga akan dapat mengalami kerusakan seperti retak maupun pecah, seperti itu. Dan sebelum kita mulai, memang untuk penyambungan artefak kayu ini, kita memang fokusnya artefak. Jadi, artefak itu adalah benda arkeologi maupun benda bersejarah yang dibuatan manusia yang dapat dipindahkan atau movable, seperti itu. Jadi, memang fokus kajian kami adalah untuk artefak kayu, seperti itu. Seperti yang biasa kita jumpai, artefak kayu itu mungkin adalah misalkan gagang senjata, seperti itu, atau misalkan perabotan rumah, seperti itu. Benda-benda cakar bedaya, perabotan rumah, seperti itu. Atau misalkan topeng kayu, seperti itu, dan sebagainya. Jadi, itu fokus kajian kami, seperti itu. Dan tentunya ketika suatu material kayu itu mengalami kerusakan, patah misalkan seperti itu, tentunya kan dibutuhkan yang namanya perkat. Dan perkat sendiri memang difungsikan untuk menyatukan dua buah benda yang sejenis maupun yang tidak sejenis, dan dia nanti ada aksi permukaan di situ, sehingga benda yang awalnya itu terpisah bisa disatukan. Seperti itu. Dan adanya paradigma penggunaan bahan alam untuk konservasi cakar budaya juga membuat balai konservasi budaya budur itu serius untuk terus mengembangkan bahan-bahan alam untuk konservasi cakar budaya. Dan salah satunya adalah bahan penyambungan untuk artefak kayu. Jadi seperti itu. Jadi perekat alam itu memang diharapkan akan dapat memberikan alternatif digunakan untuk penyambungan artefak kayu dengan harapan bahwa barangnya itu mudah didapatkan, lalu harganya relatif murah, dan diharapkan juga aman digunakan untuk cakar budayanya maupun orang yang mengaplikasikannya seperti itu. Dan selama ini, kalau kita sering melihat bahwa penyambungan artefak kayu itu yang banyak digunakan adalah lem-lem berjenis Sianoacrilat. Bapak-Ibu mungkin sering menjumpai misalkan lem Alteco seperti itu atau misalkan lemke dan sebagainya. Jadi yang namanya suatu perkat atau lem memang dia memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Misalkan tadi lem berjenis Sianoacrilat tadi, misalkan seperti lem Alteco, dia memang ketika sudah menyatu seperti itu, dia memang perkatannya sangat kuat. Tapi tentunya disamping memiliki kelebihan juga memiliki beberapa kekurangan seperti itu. Yang pertama tentunya lem-lem jenis seperti itu dia tidak bersifat reversible. Maksudnya adalah ketika suatu saat itu terjadi, apa ya, kita ingin melepas kembali permukaan sambungan atau lepas dengan sendirinya seperti itu, biasanya dia akan meninggalkan bekas. Meninggalkan bekas pada permukaan kayu yang disambungkan, seperti itu. Misalkan kita menyambung akteva kayu misalkan, itu dengan Alteco misalkan, ketika nanti kita lepas biasanya di permukaan yang disambungkan itu, dia akan terlihat bekas-bekas lemnya. Dan itu susah, termasuk susah untuk dibersihkan. Karena kan dia tidak larut dalam air, dia harus dibutuhkan pelarut untuk membersihkannya, misalkan dengan aseton. Dan itu tentunya ketika misalkan penggunaan bahan-bahan seperti itu kan, memang diharapkan kalau bisa jangan dulu pakai bahan-bahan yang sekiranya, bahan kimia yang sekiranya nanti dapat menimbulkan iritasi dan sebagainya. Baik rusakan di indahnya maupun pada manusia yang misalkan mengabdikasikannya seperti itu. Selain itu, lem-lem jenis ini, jenis piano atletis, seperti lem Alteco juga, dia sangat encer seperti itu. Sangat encer itu dia juga bisa juga menjadi kelemahan juga. Maksudnya seperti ini, ketika ada suatu celah yang cukup besar, misalkan ketika suatu artefak itu akan disambungkan, tapi ternyata ketika disambungkan itu celahnya cukup besar, karena misalkan ada serat-seratnya yang keluar seperti itu kan, biasanya tidak dapat disatukan secara sempurna seperti itu, masih ada celah yang ada di situ. Biasanya lem-lem dengan jenis yang sangat encer, itu akan susah untuk dipakai, karena telah itu membutuhkan lem yang lebih kental seperti itu. Sehingga lem-lem yang encer biasanya dia akan mengalir saja seperti itu. Itu adalah salah satu kelemahan juga. Dan juga yang ketiga adalah cepat sekali mengering. Cepat sekali mengering ini juga mungkin bisa jadi kelebihan, tapi juga bisa juga menjadi kekurangan seperti itu. Saya Instagram ini, saya sungguh mau aplikasi, nggak mau studio ini, mau. Halo, halo. Halo, matematik. Ini sebenarnya ada peserta yang menampilkan layar, bisa minta tolong di plus dulu. Apakah Anda, apakah Anda lalu menurut semua? Halo, Mas Iwan, Mas Bambang. Iya, mohon bantuannya operator. Ini ada peserta yang menampilkan layar, mungkin bisa di-close dulu. Iya. Iya, sebentar Mas. Iya, mungkin bisa saya lanjutkan sebelum, sambil menunggu operator untuk men-close layar, karena juga nanti ada beberapa yang ingin coba kami tampilkan di layar, seperti itu. Dan juga tadi, misalkan penggunaan lem-lem berjenis Tiano Akila tadi, seperti Akteco, itu kan kadang karena dia sangat-sangat encar, seperti itu, kadang ketika kita mengaplikasikan pada suatu benda, seperti itu, ada yang meluber, atau ada yang meresap, seperti itu, kadang tidak sengaja terkena tangan, seperti itu. Itu juga nanti akan menimbulkan, aku di permukaan tangan yang biasanya itu akan menimbulkan iritasi dan sangat susah untuk dibersihkan, karena itu kita mencoba, Balik Konservasi mencoba untuk mengembangkan perekat alam untuk penyambungan artifat kayu. Yang dipakai di sini adalah perekat berbasis protein hewan yang dia memang mempunyai sifat yang reversible, lalu kekentalannya dia bisa disesuaikan, sama kita membuat sendiri, jadi kekentalannya bisa disesuaikan, lalu juga untuk pengeringannya, dia membutuhkan waktu yang lebih lama. Jadi pengeringan yang lama itu juga bisa juga menimbulkan, menjadikan kelebihan, misalkan ketika suatu artefaktu patah, lalu posisinya cukup rumit, ketika kita menggunakan perekat yang dia cepat sekali mengering, biasanya sebelum tersambung secara sempurna, posisinya pas seperti itu, dia sudah mengering terlebih dahulu, sehingga kadang belum sampai pas seperti itu, dia sudah mengering, dan itu biasanya akan susah sekali untuk dilepaskan. Sedangkan bahan ini, dia pengeringannya relatif lebih lama seperti itu. Jadi sifat perekat ini, jadi perekat berbasis protein hewan ini, dia adalah sifatnya adalah larut air seperti itu. Jadi ini dapat menjadi kelebihan sekaligus kekurangannya sebenarnya. Kalau dari segi kekurangannya, memang dari sifat yang larut dengan air ini, menyebabkan nantinya artefakt-artefakt yang disambungkan dengan perekat jenis ini, dia haruslah ditempatkan dalam ruangan yang tertutup. Jadi dia tidak boleh langsung terpapar oleh air seperti air hujan, karena dia larut dengan air, ketika dia terkena air hujan terus-menerus, dia bisa saja lepas. Karena itu memang peruntukan perekat jenis ini adalah untuk artefakt yang ditempatkan di dalam ruangan seperti itu. Tetapi juga hal ini menyebabkan suatu kelebihan dari perekat ini. Karena dengan begitu dia akan menjadi reversible. Maksudnya adalah, benda yang disambungkan dengan perekat jenis ini, ketika sudah disambungkan, sudah mengeras, dan kita ingin melepasnya kembali, itu dapat dilepas dengan bantuan air. Jadi ketika kita lepaskan, kita tidak khawatir akan terjadi penusakan pada pada sambungannya seperti itu. Dan itu bisa dibersihkan dengan air. Lebih efektif lagi dengan air panas seperti itu. Dan perekat jenis ini yang dapat kita jumpai di pasaran, biasanya produknya itu namanya, kalau Bapak Ibu mungkin tahu yang namanya ancor, mungkin kalau generasi millennial mungkin kurang begitu tahu dengan bahan ini. Ancor dan gelatin. Kalau gelatin pasti tahu, karena gelatin itu biasa dipakai untuk bahan makanan seperti itu. Kalau ancor memang peruntukannya, pada masa dahulu, kalau ada yang masih ingat, adalah dipakai untuk, salah satunya untuk menggelas, menggelas benang seperti itu. Menggelas benang untuk layangan seperti itu, untuk layang-layang seperti itu. Jadi memang peruntukan bahan ini pada awalnya memang bukan untuk perekat. Hanya kami di Palaikonsertasi Borobudur mencoba mengembangkan bahan ini untuk digunakan sebagai bahan perkat seperti itu. Dan juga gelatin. Glatin biasa dipakai di dalam industri makanan seperti itu. Biasa juga dipakai misalkan untuk membuat jelly atau membuat kapsul. Kapsul seperti itu juga membutuhkan gelatin. Dan ini kami coba, kami kaji, dan ternyata memang bagus di aplikasikan untuk aktifak kayu seperti itu. Sebenarnya latar belakang, kenapa kami menggunakan kedua bahan ini, baik ancor, mobil gelatin, kalau ancor memang dia dapat dibeli di toko-toko bahan bangunan, seperti itu kalau gelatin lebih di toko-toko bahan makanan. Terbelakang kenapa kami menggunakan ini? Karena sebelumnya di tahun 2012 itu kami mencoba menggunakan bahan ini untuk menyambungkan fragment-fragment keramik. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa fragment keramik itu kan cukup tipis permukaannya, mungkin sekitar setengah mili. dan dengan bahan ini pun ternyata cukup efektif. Atau bisa dibilang sangat efektif seperti itu. Jadi ini Bapak-Ibu, latar belakang kenapa kami menggunakan bahan ini untuk menyambungkan aktifak kayu adalah karena sebelumnya juga kami sudah mencoba juga bahan ini untuk menyambungkan fragment keramik maupun gerabah. Jadi sebelum kajian ini memang didahului dengan kajian-kajian yang lain seperti itu. Ya, seperti ini. Untuk keramik seperti ini kita sambungkan dengan bahan-bahan tadi. Bahan-bahan tadi yang kita pakai, ancor maupun gelatin. Dia dapat tersambung sempurna dan dia sangat kuat, perkatanya. Ya, untuk pembuatannya sebenarnya cukup mudah untuk pembuatan perkat jenis ini karena kita hanya tinggal menggunakan dua bahan yaitu ancor atau gelatin tadi dengan air. Jadi cuma istilahnya dua bahan itu saja. Jadi cukup mudah sekali dalam pembuatannya. Jadi yang kita pakai adalah dengan perbandingan satu banding dua seperti itu. Dan untuk membuatnya pun cukup mudah karena dia hanya dicampurkan pada air yang telah mendiri seperti itu lalu diaduk sampai tercampur merata dan ketika sudah tercampur merata dia dapat dimatikan apinya lalu diaduk terus sampai dia mengental. Dan ketika sudah mengental dia dapat digunakan seperti itu untuk menyambungkan untuk menyambungkan fragment-fragment kayu. Ya, ini mungkin gambarannya Bapak-Ibu. Ini adalah gambarannya sebagai gambaran bahan-bahan yang kami pakai untuk penyambungan arti pakai seperti ini. Ya, ini adalah gelatin seperti ini yang warnanya putih ini lalu ancor yang seperti ini jadi dia lebih coklat. Sebenarnya dia bahannya sama karena dia itu kan berbasis dari gelatin yang biasa diperoleh dari tulang binatang seperti itu. Makanya dia disebut sebagai anggota dari animal blue seperti itu. Dan pembuatannya pun cukup mudahnya seperti ini dia ditunggu sampai mengental seperti ini. Dan itu dapat digunakan untuk penyambungan artefak kayu seperti itu. Dan juga kami mencoba menguji kekuatan apa ya sifat-sifat dari dari bahan ini seperti itu. Coba-coba-coba kita lakukan pengujian dari untuk warnanya dia transparan keplak transparan seperti itu. Ya, pH-nya pun netral jadi tujuh pH-nya netral. Jadi tidak diharapkan dengan pH yang netral ini dia tidak tidak merusak permukaan sambungan seperti itu. Bisa dengan yang misalkan sangat asam itu kan kemungkinan juga akan dapat menimbulkan efek terhadap bendanya. Lalu untuk pengeringannya sendiri dia cukup membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mulai mengering sekitar 15 sampai 22 menit seperti itu. Yang kita uji seperti itu. Sehingga misalkan ada suatu permukaan sambungan yang misalkan itu kondisinya cukup sulit untuk disambungkan jadi ada jeda waktu untuk sampai pas terlebih dahulu baru dia mengering. Beda halnya dengan perkat yang sangat cepat mengering biasanya sebelum pas dia sudah mengering duluan seperti itu. Jadi memang ini bisa juga menjadi kelebihannya seperti itu. Lalu untuk daya rekatnya setelah kami uji sekitar 40 kg per cm persegi. Ini sebagai gambaran paling tidak benda yang kita sambungkan benda kayu atau artifa kayu yang kita sambungkan dengan perkat jenis ini dia tidak dapat dilepaskan hanya dengan kekuatan tangan manusia. Jadi kalau kita coba kita lepaskan dengan tangan seperti ini dia tidak dapat terlepas karena dia sangat kuat sekali. Untuk melepasnya dibutuhkan bantuan air utamanya adalah air panas. Jadi pada celahnya kita coba teteskan dengan air baru karena dia reversible karena dia larut dengan air dia akan mudah untuk dilepaskan dan dia juga cukup tahan terhadap subuh yang panas karena setelah kita coba uji di posisi 100 derajat celcius pun untuk kayu dia tidak lepas kecuali kayunya melengkung. Jadi kalau kondisi normal kayunya tetap putuh tidak melengkung dia tidak akan tidak akan terlepas seperti itu. Dan memang selain kelebihan tadi memang kekurangannya seperti yang yang saya sampaikan di awal tadi dia memang tidak dapat ditempatkan di tempat yang terbuka jadi benda-benda atau apefat yang disambung dengan perkat ini dia harus ditempatkan di dalam ruangan seperti di museum atau di ruangan terbuka lainnya karena memang bahan ini dia tidak dapat langsung terkena oleh air seperti air hujan jadi dia harus ditempatkan di dalam ruangan seperti itu. ini mungkin seperti ini ya ini kayu seperti ini aplikasinya cukup mudah jadi ditempelkan seperti ini dioleskan seperti ini pada permukaan sambungan pada kedua kedua permukaan akan lebih bagus dioleskan pada kedua kedua permukaan kedua permukaan sambungan seperti itu dan dia dapat direkatkan lalu dapat dibantu dengan mungkin dengan karet atau di tali seperti itu agar dia kita tidak perlu memeganginya seperti itu karena pengeringannya kan cukup lama jadi butuh waktu beberapa menit disitu kita dapat bantu seperti ini dan hasilnya seperti ini jadi seperti itu jadi memang balai konservasi Borobudur memang terus terus berusaha untuk mengembangkan bahan-bahan alam utamanya untuk konservasi cakar budaya jadi dengan harapan penggunaan bahan-bahan alami dapat menjadi alternatif bagi mungkin Bapak Ibu konservator atau yang biasa bekerja di cakar budaya ketika nanti akan melakukan kegiatan konservasi dapat sekiranya menggunakan bahan-bahan yang diharapkan akan lebih ramah lingkungan ramah terhadap benda atau cakar budaya yang dikonservasi maupun juga tentunya aman bagi manusianya atau konservatornya jadi seperti itu yang dapat kami sampaikan waktu kami kembalikan kepada moderator terima kasih sedikit lagi sebelumnya ada tambahan sedikit jadi selain tadi Pak Nars sudah menyampaikan diminta untuk menyampaikan mengenai penambalan tadi seperti itu jadi memang kajian ini masih berlangsung masih terus berlangsung seperti itu belum selesai kajiannya baru kita kerjakan tahun ini kita ada kajian mengenai konsolidasi kayu dengan bahan alam maupun yang sedang kita kerjakan juga adalah penambalan lubang pada kayu dengan bahan-bahan alam seperti itu yang kita baru mulai pada tahun ini dan diharapkan nantinya juga kajian-kajian ini semoga saja kedepannya dapat bermanfaat dan dapat diaplikasikan untuk pelestarian cedar budaya yang ada di Indonesia itu saja terima kasih waktu kami kembalikan kepada moderator yang sudah menyampaikan halo halo ya silahkan ya silahkan Mbak Henny sudah terdengar suaranya nyambung ya Pak Henny baik terima kasih Mas Lely yang sudah menyampaikan paparannya kalau tadi Pak Nahar menyampaikan paparan tentang bahan alam untuk pengawetan barusan Mas Lely menyampaikan tentang bahan perekat alam yang berbasis protein hewani ya tadi ya yaitu menggunakan ancor dan belatin yang tentunya bahan ini sangat mudah didapat dan mudah diaplikasikan juga karena hanya dicampur atau diancarkan dengan air dan yang tadi juga disampaikan bahwa ini untuk perekat penyambungan untuk artefak belum bisa ya untuk struktur ya Mas Lely baik terima kasih Pak Nahar dan Mas Lely sebelum kita masuk ke sesi yang diskusi halo bisa didengar sepertinya terputus ya ya silahkan Mbak masih sudah terdengar soal Mbak ini tapi memang agak agak putus-putus agak mohon maaf ini dari tadi ini ada kendala teknis ya sepertinya signalnya agak tersendat bisa didengar ya Pak Nahar ya ya bisa-bisa Mbak terima kasih Pak Nahar dan Mas Lely yang sudah menyampaikan paparannya sebelum kita masuk sesi diskusi kami persilahkan kepada Pak Tri Hartono selaku Kepala Balai Konservasi Borobudur mungkin ada yang akan disampaikan Pak Tri kalau dibantu untuk dibantu apa suara sudah masuk belum sudah Pak sudah masuk Pak Tri terima kasih teman-teman semuanya dan pengunjung Zoom maupun di Instagram maupun Youtube di Balai Konservasi Borobudur bahwa ini adalah program kita yang baru yang berdasarkan keadaan kita harus mensosialisasikan program-program yang sudah berjalan salah satu program kita adalah bagaimana kita mencari pengembangan metodologi baru dalam konservasi bahan-bahan material bagi cakar budaya salah satu yang kita coba yaitu bagaimana konservasi atau pengawetan pengawetan terhadap bahan kayu baik itu untuk pengeleman maupun untuk pembersihannya diharapkan masukan-masukan dari para hadirin semua pada pertemuan sangat pada siang hari ini akan membantu kita dalam merumuskan metode baru sehingga metode ini bisa lebih efektif efisien tahan lama dan kalau suatu saat ada kesalahan bisa dibungkar ini yang prinsip-prinsip dari kegiatan konservasi cakar budaya jadi ini yang perlu kita ketahui bersama jangan sampai kita membuat metode baru tapi harganya lebih mahal tidak efektif tidak efisien tidak dapat dikembalikan ke bentuk semulanya sehingga apa bahan cakar budaya itu menjadi rusak atau rusak lebih parah saya kira itu pengantar saya monggo diteruskan lagi selamat berdiskusi maturun terima kasih Pak Tri Harkone yang sudah memberikan pengantarnya semoga ke depan juga balik konservasi semakin bisa mengembangkan bahan-bahan yang efektif efisien dan mudah tidak didapat tentunya berapa tentunya bagus hasilnya ya buat pengembangan metode konservasi tradisional ini sebelum kita masuk sesi diskusi selamat bergabung juga di sini ada Ibu Wahyu Astuti Bukuti bagaimana kabarnya ada Pak Yudi Sehatone juga sudah bergabung ada Ibu Aris Fikawati juga ada Ibu Fatimah dari Universitas Taruman Negara selamat bergabung selamat berdiskusi selanjutnya kita buka sesi diskusi untuk tempin pertama kita buka tiga kesempatan kepada Bapak Ibu beserta semuanya Bapak Ibu bisa dengan menekan tombol raise hand di sebelah kanan nanti akan dibantu dari kami monggo kami persilahkan kepada Bapak Ibu mas mbak adik semuanya untuk menyampaikan masukan boleh pertanyaan boleh monggo silahkan ada Pak Oto ya Pak Oto ongkosono ye satu dua monggo oh ada Bu oke Prof Inayati Bu Popin ye satu lagi ye satu lagi oh Pak Mas Rahmat dinosigem dari Sawah Lumpo yang jauh sekali ini ye untuk kesempatan pertama kami persilahkan kepada Bapak Oto Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya mantan peneliti di Liti tapi tidak ada kaitan dengan ini tapi pernah ikut aspek-aspek arkeologi saya ingin mohon ditunjukkan Pak Lili cara membuat lem tadi belum saya foto saya pengen apa itu bagaimana caranya membuatnya terus yang kedua saya sudah menulis di dalam Zoom group chat itu saya sarankan ada kunjungan atau kajian atau belajar ke University of Kyoto saya pernah di kampus uji melihat repnya dan untuk urusan kayu ini luar biasa kampusnya kurang lebih 7 km sekitar 7 km dari Kyoto saya rasa kalau kita nyurati ke perusahaan Jepang saya rasa bisa dapat untuk mengunjungi institut namanya saya gak tahu institut tapi kalau di internet saya rasa bisa ketemu nanti saya rasa itu aja mohon ditunjukkan Anu itu cara membuat lem tadi itu terima kasih yang kedua mohon kepada Ibu Popih Profi Nayati terima kasih mbak terdengarkah suara saya terdengar bu ya sudah jelas apa namanya saya menyambut gembira apa namanya diskusi online ini ada yang ingin saya tanyakan ada dua hal pertama kepada Mas Nahar selain yang apa namanya bahan konservan yang yang alami tradisional seperti yang dilakukan di Kudus apakah sudah ada lagi bahan konservan alami tradisional yang sudah dikaji untuk menambah menambah jumlah bahan konservan konservan alami tradisional selain yang sudah dilakukan di Kudus itu pertama lalu yang kedua betul seperti yang tadi disampaikan Mas Nahar bahwa dulu memang fokus itu ada pada batu nah kayu itu baru muncul maksud saya bukan kayu apa namanya perhatian bahwa harusnya ada konservasi pada kayu sendiri jadi tidak menggunakan konservan yang pada batu itu untuk kayu itu itu mulai muncul pada waktu dilakukan pemugaran besar terhadap Masjid Demak ya pada waktu itu yang dipakai untuk mengkonservasi kayu adalah yang sudah teruji pada batu nah kemudian muncul perhatian pada yang dilakukan di Kudus itu nah jadi saya apa namanya angkat jempol gitu pada apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Balai Konservasi malah sudah dibukukan juga nah yang selanjutnya adalah itu tadi apakah sudah ada lagi bahan konservan alami tradisional untuk kayu yang sudah ditemukan oleh teman-teman di Balai Konservasi kemudian untuk Mas Lelik ya saya juga sama angkat jempol ini untuk Mas Lelik pertanyaan saya itu ancur itu betul yang disampaikan Mas Lelik dulu zaman kecilan saya itu untuk gelas benang layangan ya nah kalau sekarang itu dimana itu kalau apa namanya membeli ancur itu terima kasih Mbak Eni terima kasih Bu Popi lanjutnya kepada Mas Gino Pak saya Pak Mas Gino dulu ya tadi Mas Gino silahkan terima kasih Mbak Eni dan salam Mas Lelik Mas Nahr dan Bapak Ibu yang sudah hadir di diskusi ini salam dari Sawalunto ini mohon maaf nih Mas Nahr kita gak sempat bertemu waktu Mas Nahr ke Sawalunto jadi saya terkait ini bagaimana terkait dengan material cegat juga ya khususnya bangunan bangunan kolonial itu adakah semacam panduan singkat atau praktek singkat yang dapat kita berikan kepada pemilik atau pembuni agar nanti dalam pemeliharaan harian atau pemeliharaan praktisnya bisa kita sosialisasikan atau diaplikasikan di lapangan gitu mungkin kepada Mas Nahr Mas Lelik mungkin ada pengalaman dan beberapa panduan yang bisa dibagikan kami sangat terima kasih sekali mungkin itu pertanyaan dari saya saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Mas Gino langsung saja kami persilahkan pada Pak Nahr sama Mas Lelik untuk menyampaikan tanggapannya monggo Pak Nahr dulu saya dulu apa Mas Lelik dulu Oh Sli dulu ini Pak oh iya saya dulu Mbak Mbak Henning ya terima kasih ini saya sudah catat beberapa pertanyaannya pertama dari Pak Oto Oto Ongkesongo ya Pak ya namanya mohon maaf kalau saya salah sebut nama ada beberapa yang disampaikan yang pertama untuk lem nanti akan dijelaskan oleh Mas Lelik meskipun sebenarnya Balai Konservasi sempat menerbitkan film pendek Pak jadi nanti mungkin bisa dicari di medsusnya Balai Konservasi di Facebook atau di Instagram saya kurang begitu ingat tapi ada video pendeknya kemudian mengenai saran yang disampaikan di grup chat tadi memang saya sempat baca Pak Oto sambil tadi menyimak yang disampaikan Mas Lelik saya membaca mengenai saran dari Pak Oto mengenai mengunjungi ke Kyoto University itu sebenarnya sudah kami lakukan Pak Pak Oto jadi saya sendiri sudah pernah ke Kyoto University itu malah dua kali untuk bukan mengadakan tapi mereka mengadakan seminar waktu itu kemudian mengundang dari beberapa negara dan dari Indonesia salah satunya yang diundang waktu itu saya mengenai Konservasi Underwater jadi memang waktu itu saya sendiri malah tidak membahas mengenai pengawetan kayu menggunakan bahan ini karena memang topiknya waktu itu sedang waterlock atau kayu underwater nah ini saran yang disampaikan oleh Pak Oto saya kira sangat menarik dan saya berharap nanti ada kerjasama lebih lanjut karena juga di sana ada beberapa mahasiswa yang saya kenal baik Pak salah satunya itu Mas Mas Ihsan itu sekarang sudah pulang ke Lipi di Jipinong dan itu teman baik saya karena ternyata dulu pernah hati kelas juga waktu kuliah dan kami masih menyambung Jilaturumi sehingga beliau pernah kami datangkan juga ke Borobudur untuk kita serap ilmunya mengenai apa dan bagaimana rayap jadi kita mengembangkan bahannya tetapi tentang rayapnya sendiri itu ilmunya ada di tempat Mas Ihsan itu kita juga masih berkomunikasi selain itu juga ada Mas Hairi yang sekarang juga masih di sana itu beliau mengenai identifikasi kayu jadi saya sendiri masih mempunyai komunikasi yang sangat baik dengan Kyoto terutama Profesor Sugiyama Sensei dan juga Pak Koizuma dari Nara Institute itu dan sebenarnya Pak Sugiyama pada waktu saya ke sana beliau menawarkan apabila ada mahasiswa Indonesia yang akan belajar mengenai kayu yang kaitannya dengan heritage sebaik untuk identifikasi itu beliau akan sangat terbuka menerima sebenarnya dan saya juga pernah mengumumkan di beberapa grup namun saya belum ada yang berminat karena juga untuk bersekolah di luar negeri saya kira juga tidak semuanya merasa ringan untuk melangkah ke sana begitu jadi intinya memang ada komunikasi untuk ke arah itu Pak dan terima kasih atas masukannya tadi kemudian dari Bu Poppy jadi saya punya kawan namanya Pak Tito Samporno dia punya koleksi yang memang dijual perabat-perabat kayu yang banyak sekali bahkan dari peninggalan kreator nah itu mohon dibantu jangan sampai rusak mungkin kalau dia bisa minta win-win solution dengan Bapak dari Balai Konservasi agar peninggalan sejarah itu tidak rusak letaknya di utara Melati saya lupa kilometer berapa mungkin 15 atau berapa sebelah kiri jalan ke Magelang ya Pak ya itu tanya Pak Tito Samporno itu agak ke dalam sedikit pintunya di depan kecil tapi di dalam itu saya kira satu hektare isinya kayu semua terima kasih ya terima kasih Pak Oto Pak ya informasinya ya tentu saja kami di Balai Konservasi sangat terbuka Pak untuk adanya kerjasama-kerjasama seperti itu ini kami lanjutkan ya karena waktunya juga cukup pendek dari Bu Popi mengenai bahan alami lain ya selain tembaku cengkeh itu sebenarnya ada atau tidak yang sudah dikembangkan jadi begini Bu Popi kami sebenarnya untuk kayu itu kan ada dua permasan pokok yang kami amati yaitu serangan organisme jamur dan rayap dan yang kedua itu adalah penyambungan penyambungan penambilan dan lain sebagainya sudah dilanjutkan mematbeli kemudian untuk pengawetan sendiri setelah dari tembaku dan cengkeh itu kami mendapatkan informasi bahwa di daerah Indonesia Timur itu asap yang menjadi bahan yang digunakan di sana mereka menyimpan patung nenek moyang yang pas saya lupa menyebut namanya itu semacam perwujudan nenek moyang itu mereka tempatkan di atas dapur begitu dibumbukan dari rumah itu yang dibawahnya dapur dan itu secara otomatis ternyata itu terawetkan oleh asap oleh karena itu kami juga pernah melakukan penelitian terhadap asap itu dan itu di dalam desain penelitian kami itu tidak di asapi tetapi kita menggunakan penelitian yang lebih modern karena asap itu bisa dicairkan ini bukan teknologi yang baru bukan teknologi sekarang itu sudah cukup lama di kampus terutama di fakultas MIPA itu teman-teman di sana itu menyuling asap yang keluar itu menjadi cairan dan asap cair itu yang kemudian digunakan untuk pengawetan dan itu juga salah satu alternatif seandainya nanti tidak digunakan pembakut dan jengkeh kemudian yang ketiga yang sekarang ini masih berjalan kemarin sebenarnya kalau tidak ada COVID ini mahasiswa ini yang mengerjakan kebetulan itu masih berlanjut yaitu penggunaan daun MIMBA dan ini nanti akan kami lanjutkan kembali dan kami belum bisa menyampaikan itu karena MIMBA ini juga menarik karena efek anti jamurnya itu cukup kuat daun MIMBA ini dan kita juga tahu MIMBA itu kan banyak juga digunakan untuk obat dan di luar negeri pun ternyata daun MIMBA ini cukup dikenal meskipun ini tumbuhan tropis tumbuhan Indonesia tapi pada saat kami mendapatkan tamu dari Austria beliau adalah ahli mengenai konservasi lukisan ternyata apabila beliau itu mengkonservasi figura ini figura yang terbuat dari kayu itu menggunakan air rendaman yang dia sebut sebagai ARADIRAKTA ACADIRAKTA ACADIRAKTA PLAN seperti itu dan kemudian setelah saya cari di Google ternyata ACADIRAKTA itu tidak lain adalah MIMBA begitu itu tumbuhan kita sudah kita ketahui tapi belum kita kembangkan jadi ini yang ketiga ini arahnya adalah daun MIMBA untuk yang kayu boleh menyela kalau tadi yang di asap itu itu asap dari jenis kayu tertentu atau semua kayu kan itu dibakar ya kalau asap itu terima kasih kalau yang yang sudah kita kaji itu adalah dari tempurung kelapa karena kejauh ini yang paling banyak dikembangkan oleh teman-teman di MIMBA itu asap cair tempurung kelapa tempurung kelapa ini kan jumlahnya cukup melimpah pada saat orang membuat arang itu bisa ditampung tapi sebenarnya yang Bu Profi tanyakan itu juga pernah terpikir di kami bahwa memang sepertinya jenis kayu itu akan mempengaruhi pasti itu karena itu kan asap itu komponen yang ada dalam asap itu akan terpengaruh oleh jenis kayu karena itu adalah metabolis sekunder atau apa sebut kalau orang menyebutnya sebagai jat ekstraktif seperti itu nah mungkin itu kalau asap cair dari jati itu mungkin akan lebih baik daripada asap yang lainnya tapi baru yang kami uji sejauh ini dari tempurung kelapa oke terima kasih mas kemudian yang berikutnya untuk tadi disampaikan Bu Profi bahwa memang dulu untuk masjid demak itu masih menggunakan bahan-bahan yang sebenarnya tidak kompetibel untuk kayu sebenarnya seperti sirapnya masjid agung demak itu kan diules dengan epoksitar itu merk eralbit itu yang sebenarnya itu dulu untuk bangunan bukan kayu sebenarnya tetapi ya pada saat itu itu mungkin dianggap yang terbaik dan ternyata dari hasil pengujian itu juga tidak terlalu bertahan lama dan harapannya memang bahan-bahan lainnya yang memang cocok dikembangkan dari awannya untuk kayu memang semestinya yang berikutnya untuk dari mas rahmat gino mohon maaf mas rahmat gino waktu itu saya sebenarnya ingin bertemu juga waktu di sawah lontoh tapi tidak sempat karena mas rahmat gino nya juga ada rapat lainnya sementara pas mau jumatan itu sebenarnya sudah hampir ketemu tapi saya waktu itu pusing terus membeli ubat dan masuk ke kamar mohon maaf mas rahmat gino pertanyaannya mengenai metode ini sebenarnya metode ini setiap balik konservasi itu mengembangkan metode kami selalu mencari yang ringkes yang simple itu mas rahmat kalau mas rahmat mungkin mempelajari apa yang kami kembangkan baik untuk mortar untuk kayu untuk logam untuk materi-materian lainnya sebisa mungkin metodenya itu sederhana tidak high tech begitu ya meskipun di dalam melakukan analisis tentu harus menggunakan instrumentasi yang up to date tetapi ketika metode itu di launching itu itu sederhana jadi apa yang kami sebutkan menggunakan tembako dan cengkeh itu praktis itu siapapun bisa melakukan dan di DIY misalnya itu sudah beberapa kali dilakukan mungkin nanti Bu Wahyu Astuti yang cukup lama menjabat di DIY itu dulu pernah juga saya kira membina di di Kota Gede itu cuklu-cuklu di Kota Gede itu sudah menggunakan metode itu dan yang melakukan sudah masyarakatnya sendiri itu jadi bukan lagi dari BPCB jadi karena memang metodenya itu tidak rumit tidak apa tidak high tech begitu sederhana dan termasuk yang penyambungan yang dikembangkan Mas Lelik nanti juga cukup sederhana harapannya memang seperti itu dan untuk metode-metode lainnya pun kami selalu berusaha agar metodenya itu bisa dilakukan sederhana dan bahannya juga tidak sulit dicari jadi teman-teman di Indonesia Timur itu yang kadang-kadang bahan kimia tertentu itu tidak mudah untuk dibeli tapi apa yang kami kembangkan sejauh ini kita usahakan untuk semuanya mudah didapat begitu mungkin Mbak ini mungkin bisa disampung Mas Lelik dan juga penanya berikutnya terima kasih baik terima kasih Pak Nahan lanjutnya langsung aja Mas Lelik mau menyampaikan tanggapannya ya terima kasih tadi yang pertama Pak Oto tadi ya menanyakan tadi mengenai pembuatan pembuatan perekatnya jadi memang untuk pembuatan dari perekat ini memang cukup cukup mudah Pak jadi ini saya tampilkan disini untuk cara pembuatannya karena memang hanya dibutuhkan bahan saja bisa ancor bisa juga digantikan dengan gelatin dengan air seperti itu jadi pertandingnya kalau disini 1 banding 2 kalau ini 10-20 kalau misalkan butuh yang lebih banyak ya nanti airnya tinggal dikalikan seperti itu sehingga memang pembuatannya sendiri cukup mudah atau sangat mudah melalui disini karena pemanasnya pun juga bisa dipakai apa saja bisa pakai kompor atau pemanas yang lain juga itu sangat-sangat mudah untuk pembuatannya yang Bapak yang Bapak maksud dengan gelatin itu apa Pak ya gelatin itu itu Pak gelatin itu itu sebenarnya sama bahannya dari kolagen dan itu biasanya kalau di toko roti kita tanya gelatin nanti akan diberikan di toko bahan makanan kalau gelatin kalau ancor di toko besi kalau gelatin lebih di toko bahan makanan untuk untuk mencarinya itu secara teknis banyak sama persis karena sumbernya sama-sama dari kolagen dari tulang hewan hanya memang kalau ibaratkan kalau ancor ini teknisnya kalau gelatin itu yang lebih grade-nya lebih tinggi seperti itu sehingga kalau ancor ini kemarin kira-kira kalau dibeli itu ya harganya jauh lebih murah dari gelatin misalkan kalau ancor itu sekilonya mungkin sekitar satu kilogramnya sekitar 30 ribu misalkan kalau gelatin bisa seratusan ribu seperti itu karena memang grade gelatin sendiri dia lebih lebih tinggi seperti itu tapi gelatin itu bisa dimakan iya gelatin itu bisa dimakan oh iya dimakan iya bisa dimakan sehingga memang diharapkan pemudaan bahan ini memang aman lah aman untuk tidak hanya untuk mudahnya tapi juga untuk manusia manusia yang yang manusia yang mengaplikasinya seperti itu Pak begitu Pak Oto mungkin ada yang dikatakan sebelumnya selanjutnya Bung Popi jadi menanyakan untuk membelinya jadi memang kalau ancor ini mungkin kelimpahannya tidak sebanyak gelatin kalau saat ini Bu jadi memang ancor kita dapatkan kalau di Jogja masih cukup banyak jadi di toko-toko besi yang toko-toko yang lama seperti itu biasanya masih menjual ancor bahan-bahan ini juga untuk menyambungkan fosil seperti itu juga masih mudah untuk dibeli sehingga saya kira bahan ini juga masih mudah saat ini untuk dicari walaupun tidak semudah gelatin tetapi memang kalau tidak ketemu ancor tadi bisa disubstitusi dengan gelatin karena secara teknis bahannya itu sama persis hanya memang gelatin itu sedikit lebih mahal dari ancor jadi seperti itu tapi bisa disubstitusi dengan hasil yang sama lalu selanjutnya kalau Mas Gino tadi sepertinya sudah di sudah pertanyaan untuk Mas Nahar dan sudah dijawab karena itu waktu saya kembalikan kepada moderator untuk melanjutkan diskusi terima kasih Mas Relly saya rasa tanggapan dari Pak Nahar Sumber sudah cukup jelas ya Bapak Ibu semuanya kita buka lagi sesi pertanyaan yang kedua dan Mbak sebentar tadi ada Mas siapa dari Hanifah Hanifah Mas Hanifah mana ya yang tadi bertanya sebentar halo Mas Hanifah mana tadi dari Balai Konservasi Jakarta ya oh yang Mbak Ajin dulu satu ada lagi Mbak Ajin Mbak Ajin siapa lagi oh ini Mas Ryo Hardiansah Mas Ryo ada sudah siap dan satu lagi Mbak Ikan Yuni Purnama yang pertama kami persilahkan Mbak Ajin dulu Mbak Ajin silahkan terima kasih Mbak Emi selamat siang mungkin disini saya mau menanyakan yang sudah kami lakukan di BPCB kayu atau yang disini disebut yumu nah itu kami sudah lakukan konservasi mas jadi permasalahannya adalah rayap dan jamur kami sudah lakukan konservasi dengan menggunakan campuran cengkeh tembakau dan pelepah pisang terus pada saat itu peti yumunya atau yumunya kami jemur untuk mengeringkan atau mempercepat penyerapan campuran tembakau cengkehnya terus kami kembalikan untuk masalah rayapnya sudah terantisipasi dengan kita membuat bantalan beton di bawah petinya tapi yang sekarang masih jadi permasalahan itu tumbuhnya jamur yang relatif sangat cepat karena kondisi goanya yang sangat lembab nah kalau terus-terusan kami lakukan treatment yang sama seperti pada saat konservasi awal membawa memberi olesan tembakau dan cengkeh itu terus menjemurnya terus mengembalikan kembali saya pikir lama-lama juga akan menimbulkan kerusakan atau lapuk karena kondisi yumunya juga sudah tidak sekokoh dulu nah yang ingin kami tanyakan ada enggak ya solusinya atau rekayasa lingkungan supaya kondisi lingkungan goanya itu kondusif untuk kayu jadi goanya memang sudah bukan goa aktif tapi di depan mulut goa itu memang jalur sungai terus itu berada di lingkungan yang sangat tertutup jadi banyak pohon-pohon begitu jadi sangat lembab sekali dan pertumbuhan jamurnya memang relatif cepat mungkin itu saja mbak terima kasih terima kasih langsung itu lantai kita membuat satu perencanaan yang sifatnya estetika jadi nanti akan ada covering begitu seperti coating gitu nah apakah bisa bisa menyatu dengan coating yang mungkin nanti sifatnya tidak alami ya karena yang saya tahu memang coating untuk bahan-bahan cakar budaya ini belum seluruhnya pakai material alami jadi pertanyaannya itu jadi apakah itu bisa meng-cover kekuatan secara ruang atau secara beban beban ruang yang besar gitu ya karena itu luasnya hampir 1000 meter lebih jadi setiap ruangan besar itu besar-besar begitu lalu untuk sepertinya tadi kalau saya lihat memang perkat ini tidak hanya berwarna coklat dan kebetulan mungkin samar dengan kayu jadi tapi di dalam desain interior ini selalu akan ada tadi coating yang sifatnya membangun atau membuat material lama itu menjadi seperti baru jadi ada mungkin pewarnaan baru gitu ya nah apakah itu bisa menyatu di situ lalu perkat ini bisa diaplikasikan ke jenis kayu apa aja atau hanya beberapa jenis kayu begitu terima kasih baik terima kasih Bu Ika langsung saja kepada Pak Nahan dan Mas Leli untuk memberikan tanggapannya terima kasih Mbak Heni karena waktu ini mungkin agak cepat saja yang menjawabnya karena banyak dan juga saya lihat di beberapa chat di chat ini cukup menarik juga mungkin sedikit nanti akan saya ulas jadi yang pertama dari Mbak Ajeng tadi dari Gorontalo saya kira pertanyaan Mbak Ajeng ini kemudian juga membuka wawasan kita mengenai prinsip dasar di dalam teknik konservasi itu sendiri jadi kita tidak langsung menjawab kepada bahan itu yang digunakan tetapi permasalahan yang dihadapi di Gorontalo dimana kayu itu berada pada lingkungan yang tidak seperti pada kayu pada umumnya dia ada di lingkungan gua seperti itu itu berarti memang pengkondisian atau pengaturan lingkungan itu juga menjadi perhatian jadi tadi juga Mbak Ajeng sebenarnya sudah menanyakan sudah menyatakan bahwa pengkondisian ruang gua itu juga penting untuk dilakukan jadi saya kira di dalam teknik konservasi itu kita memang harus berangkat dari itu ketika kita mendapatkan suatu permasalahan maka kita mengkaji dulu faktornya faktor dari terjadinya permasalahan itu dari apa kalau kondisi lingkungannya yang begitu lembab tentu itu mempunyai suatu faktor tersendiri yang juga harus diatasi selain tidak hanya mengaplikasikan bahan semata maksudnya seperti itu dan itu berlaku untuk semua cagar budaya semua cagar budaya ketika kita melakukan konservasi maka yang kita lihat pertama kali adalah jenis kerusakan dan pelabukannya kemudian kita kaji faktornya setelah kita mampu melakukan pengendalian faktor baru kemudian kita berpikir mengenai bahan apa yang kita gunakan saya kira memang pendapatannya akan selalu seperti itu Mbak dan bagaimana cara mengkondisikan gua ya mungkin saya tidak bisa menjawab karena saya juga belum pernah lihat luarnya seperti apa ya tapi saya pikir dengan teknologi yang ada sekarang itu pengkondisian pengkondisian ruangan itu saya kira ada beberapa teknologi yang bisa dilakukan saya kira dan tanpa merusak kondisi gua tentu saja dan setelah itu dilakukan pengkondisian maka kita bisa mencari beberapa bahan apabila memang bahan itu tidak efektif pada jamur tertentu yang tumbuh di tempat itu ya berarti kita mencari alternatif lainnya karena kembali kepada prinsip pencervasi tadi suatu bahan itu tidak bisa di generalisir untuk semua penyakit begitu bisa jadi untuk rakyat dia efektif untuk jamur tertentu dia efektif tapi pada kasus tertentu ada jamur lain yang tidak efektif dengan bahan itu jadi saya kira juga perlu dicoba juga bahan-bahan alternatif lain selain tembak untuk mengendalikan jamur tadi setelah permasalahan pokok mengenai pengendalian ruang tadi terjawab dan juga tadi ada pertanyaan di grup chat saya lihat mengenai kayu dari ponogiri itu Pak Evel tertulisnya disini Evel Indurian maaf kalau saya salah baca namanya dia menanyakan mengenai kota tempat wayang yang juga diserang oleh rayap kayu kering kalau Bapak menyebutnya sebagai teter tapi kalau kami di konservasi menyebutnya sebagai rayap kayu kering beliau pernah mengaplikasikan rendaman tembakor dan tetap pada akhirnya masih diserang dan ini di dalam konservasi menggunakan bahan tradisional tembakor cengkai itu memang perlakuannya itu perlu diulang itu yang kami bisa sampaikan disini karena di masyarakat kudus sendiri itu setiap tahun sekali mereka mengoles tembakor dan cengkai itu jadi karena ini adalah suatu bahan awam sehingga mungkin daya tahannya tidak sebagus kalau bahan kimia pabrikan sehingga saya pikir untuk kasus-kasus seperti ini maka pengulangan itu tetap perlu dilakukan sehingga efektivitas bahan itu tidak terputus dan apabila dimungkinkan kalau untuk rayap kayu kering itu sebenarnya adalah dihilangkan koloninya karena kadang-kadang ada bagian yang bisa dibuka kemudian koloninya itu bisa dihilangkan seperti itu akan lebih mudah kemudian kembali mengenai concept atau prinsip dari teknik konservasi sendiri yang tidak bisa di tidak bisa di generalisir tadi dan ada pernyataan dari dianalisa di grup saya juga bahwa di Kalimantan itu juga maaf di Lampung itu disana juga melakukan konservasi untuk mempertahankan rumah-rumah adat mereka jadi ini juga penting saya kira untuk kita ketua bersama dan juga dari Kalimantan tadi saya lihat juga ada yang menyampaikan bahwa disana jenis-jenis kayunya yang berbeda ada jenis kayu ulin dan juga kayu-kayu lainnya dan tentu metode konservasinya juga harus kita sesuaikan dengan kondisi kerusakan maupun lingkungan tempat agar belia itu berada itu mengenai pertanyaan tadi kemudian dari Mas Rio dan Mbak Ika saya kira nanti Mas Leli bisa menjawab lebih mendalam mungkin Mas Leli karena ini lebih pada teknis pada penyambungan maupun feeling atau pengisian monggo Mas Leli bisa diselesaikan terima kasih Pak Nahan monggo selanjutnya Mas Leli mohon singkat aja Mas Leli karena waktunya sudah mau habis ini monggo Mas Leli ya terima kasih tadi yang dari Mas Rio tadi ya mengenai mengenai untuk penambalan ya jadi memang sebenarnya peruntukan dari bahan ini bahan yang kita kaji ini berkat alam ini memang tujuannya adalah untuk menyambungkan dan seperti yang kami sampaikan tadi ketika paparan awal saat ini juga Balai Konservasi yang mencoba untuk mengembangkan bahan-bahan yang dipakai untuk penambalan jadi bukan penyambungan tapi untuk penambalan misalkan ada kayu yang berlubang misalkan karena rayap dan sebagainya atau karena kelembaban lalu menyebabkan kayu itu wapuh lalu berlubang itu juga sedang kami coba kembangkan bahan-bahan alam untuk penambalan seperti itu yang sedang sedang kita coba kebetulan memang sedang kita coba itu adalah penggunaan tanin seperti itu tanin dengan dengan campur dengan formaldehid jadi formaldehid itu memang kalau bapak ibu tahu adalah formalin seperti itu itu juga sedang kita sedang kita kaji kami coba buat dengan campuran dengan tanin lalu dicampurkan dengan sebuah kayu walaupun sampai saat ini juga itu masih dalam proses pengerjaan karena juga kami masih mencoba melihat bagaimana nanti penyusutannya itu seperti apa lalu dari segi kekuatannya itu seperti apa dari segi pengeringannya itu seperti apa apakah nanti itu dapat diaplikasikan dalam proses penambalan kayu jadi memang untuk penambalan ini kami sampaikan bahan-bahan yang mereka tadi memang peruntukannya sampai saat ini masih untuk penyambungan sedangkan untuk penambalan saat ini masih dalam proses pengkajian seperti itu karena kita harus melihat nanti efeknya juga apakah nanti juga berefek karena juga penggunaan bahan-bahan ini kan juga kita harus lihat setelah jangka waktu tertentu apakah dia memimbulkan efek negatif juga terhadap benda cagat budaya yang akan dikonservasi jadi itu masih dalam proses Mas Rio lalu selanjutnya Bu Ika tadi menyampaikan mengenai apakah dapat dipakai untuk lantai seperti itu jadi memang ketika kami mengkaji ini mengkaji bahan ini bahan perkat alam ini memang peruntukan yang coba kami tujukan di situ adalah peruntukan untuk artifaku jadi memang yang sifatnya adalah menahan beban dari benda itu sendiri jadi tidak untuk struktur yang dia menahan kekuatan dari benda yang ada di atasnya jadi seperti tadi lantai itu walaupun lantai itu ada di bawah tidak setiap saat itu terbebani oleh benda lain tapi yang namanya lantai itu pasti suatu saat akan banyak orang misalkan walaupun di situ juga itu tentunya juga akan menimbulkan tekanan dari tekanan dari atas tekanan dari manusia sehingga memang kami juga belum dapat belum dapat menyampaikan apakah bahan ini bisa tidak dipakai untuk yang semi struktur seperti itu karena memang awalnya kami mencoba mengkaji ini kami kaitkan dengan bagaimana penggunaannya pada artifak yang itu memang adalah menahan beban dari si benda itu sendiri tapi jadi masukkan juga bagi kami apakah benda ini bahan-bahan ini bisa diaplikasikan untuk yang sifatnya itu semi struktur seperti itu dan tadi juga mengenai penambahan apa ya penambahan interior pewarnaan ya bu ya tadi mengenai pewarnaan ya saya kira kalau pewarnaan lebih erat kaitannya dari sisi arkeologi jadi mungkin ada dari sini yang dari arkeolog mungkin juga bisa menyampaikan bagaimana dengan pewarnaan baru apakah nanti akan nanti akan istilahnya bisa dilakukan atau mungkin sudah menyalahkan prinsip misalkan keaslian bahan seperti itu apakah juga itu jadi aplikasi yang tidak mungkin dari bapak ibu arkeolog yang ada di sini mungkin juga bisa menyampaikan bagaimana kaitannya dengan kewarnaan baru seperti itu mungkin itu saja ke mbak Henni yang dapat saya sampaikan ya terima kasih baik terima kasih mas Leli Pak Nahar ini biar adil ya untuk yang apa yang teman-teman peserta dari youtube dan instagram akan kami pilih secara acak ini Pak Nahar dan Mas Leli akan kami pilih satu dari youtube satu dari instagram ada pertanyaan dari Mas Rizekawi bawah ini pak ini mungkin untuk Mas Leli ya bahan perekat apa yang cocok untuk benda cagar budaya yang berada di outdoor untuk Mas Leli dan satu dari IG ini dari Mbak Mulyani bagaimana proses penanganan awal untuk cagar budaya kayu yang sudah lapu dan bahan tradisional paling efektif apa yang pernah dilakukan oleh Balai Konservasi Borobudur mungkin nanti bisa ditangkap oleh Pak Nahar monggo silahkan langsung saja ya terima kasih Mbak Mbak Eni ya untuk pertanyaan tadi bisa langsung jawab ya iya Pak monggo silahkan sebelumnya mungkin saya akan coba mengulas sedikit yang ditanyakan di grup chat lagi dari Ibu Ira Delia Delenia Delenia dari pusat riset kelautan beliau menanyakan mengenai kayu dari kapal kuno yang dia angkat kemudian mengeras dan ditutupi oleh karang itu yang beliau tanyakan bagaimana cara menghilangkannya sebenarnya untuk kayu dari bawah air sendiri semestinya perlakuannya itu justru dilakukan sebelum kayu itu diangkat semestinya jadi dalam hal ini saya pikir Ibu Ira Deliana perlu mengkaji kembali metode untuk risetnya karena semestinya pembersihan dari karang itu itu dilakukan sebelum kayu itu diangkat karena kalau sudah diangkat kemudian kayunya mengeras itu biasanya akan terjadi penkerutan atau seringkis disitu sehingga karang ataupun kerak-kerak itu justru semakin sulit untuk dihilangkan jadi semestinya kalau bisa dihilangkan lebih awal di apa di masih di dalam air kemudian juga nanti pada saat mengangkatnya pun ada prosedur tertentu sehingga nanti kondisi kayunya akan tetap awet tetap baik seperti itu itu dari grup chat di zoom ini kemudian dari youtube tadi mas risk ya ini mengenai bahan perkat yang digunakan untuk outdoor saya kira memang apa ya kayu outdoor ini agak jarang sebenarnya terjadi itu karena biasanya kayu itu ada di dalam struktur suatu bangunan itu tidak benar-benar outdoor begitu kecuali kasus tertentu misalnya piang bendera yang ada di buton yang kami juga mungkin Mbak Ali juga ada di ada di grup ini itu mendapatkan permasalahan yang sangat pelik gitu karena piang bendera itu tidak boleh dimasukkan di dalam indoor begitu tapi dalam kasus-kasus lainnya sebenarnya cukup jarang kayu itu benar-benar 100% outdoor begitu jadi perekat-perekat ini sejauh ini tetap masih bisa diterapkan karena masih terlindung oleh atap ya kecuali kalau sirap itu tentu nanti memang jenis kayunya sendiri yang sudah berbeda mestinya itu dari Mas Ris nanti Mas Lili akan bisa menambahkan kemudian dari Pak Mulyani bagaimana dengan kayu yang sudah sangat rapuh atau sudah sangat lapuk ini memang kadang di lapangan itu kita mendapatkan kondisi yang sangat jauh dari kondisi ideal itu saya beberapa kali menemui kadang kita mempunyai teori begini-begitu tentang konservasi begitu sampai di lapangan mendapatkan sesuatu yang sudah sangat-sangat parah ya akhirnya kita harus berpikir kembali dan memutar-untak bagaimana mendapatkan metode lain yang lebih cocok begitu misalnya kayu yang sudah menjadi arang misalnya itu benar-benar kasus yang sangat langka begitu dan pada kenyataannya kita bertemu dengan kasus seperti itu akhirnya kita mengembangkan metode lainnya jika tidak lagi bisa hanya sekedar menggunakan bahan perekat dia harus ada impregnasi atau ada bahan tertentu yang memang betul-betul dimasukkan ke dalam kayu yang sudah sangat lapuk itu demikian juga yang ada di Blura eh maaf Bojonegoro ya beberapa bulan yang lalu itu kami juga menemukan ada permintaan bantuan tenaga dari sana itu kondisi kayu perahunya itu sudah cukup-cukup parah sekali bahkan itu itu mungkin kalau konservator lain melihat sudah sudah melambatkan tangan ke kamera itu tapi karena kita sebagai seorang pelestari itu kan ya bagaimana caranya itu dilestarikan begitu adanya ya kita bantu untuk menyelamatkan untuk ditempatkan di tempat yang lebih layak kemudian ya kita melakukan tadi impregnasi jadi tidak hanya lagi sekedar bisa merekatkan tapi memang ada bahan-bahan tertentu yang untuk bisa dimasukkan ke dalamnya dan dalam hal ini kita tidak bisa lagi kemudian berprinsip maunya bahan tradisional ya sulit karena kondisinya memang sudah sudah sangat parah begitu oke seperti itu ya kondisi di lapangan saya kira cukup banyak kasus-kasus yang tidak ideal seperti itu monggo Mas Teli bisa ditambahkan terima kasih terima kasih tadi sebelumnya ada pertanyaan dari Bu Ika yang belum terjawab tadi mengenai perkat ini dipakai untuk segala jenis kayu atau hanya kayu tertentu seperti itu ya jadi memang percobaan yang kami lakukan kebetulan kami mencoba untuk menggunakan perkat ini untuk dikayu jati dan kayu akasia sebetulnya hasilnya cukup bagus dan memang dari situ kami sebenarnya bisa simpulkan bahwa perkat ini dia dapat dipakai untuk beragam jenis kayu karena sebenarnya bukan hanya yang bisa disambungkan dalam pelak ini tapi termasuk jenis material lain seperti keramik juga bisa jadi memang perkat jenis ini dia sifatnya adalah universal karena dia kontaknya itu kan merekatkan seperti itu dengan substrat substrat kayunya jadi bisa dipakai untuk menyambungkan semua jenis kayu yang patah tapi ya tadi untuk untuk artefak jadi untuk benda-benda seperti itu bukan untuk struktur lalu tadi untuk pertanyaan yang dari mas Riz tadi mengenai perkat yang bisa dipakai untuk kayu yang outdoor tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Nahar tadi memang paling tidak selama selama tidak benar-benar outdoor dalam artian masih ada atapnya atau masih terkutup oleh benda yang ada di atasnya sehingga air tidak langsung berkontak di situ sebenarnya perkat perkat jenis ini masih dapat dipakai namun lain halnya ketika memang benar-benar outdoor benar-benar setiap harinya itu ketika musim hujan pasti akan terkena air secara langsung tentunya perkat jenis ini sangat tidak direkomendasikan karena pelarutnya itu air jadi pasti ketika terkena air secara terus-menerus lama-lama dia akan putus sehingga memang untuk kayu yang outdoor perkat jenis ini tidak direkomendasikan dan saat ini mungkin nanti Mas Nahar bisa menyambahkan sedikit kita juga mempunyai itu ya Pak kita mendapatkan bahan epoxy water-based tidak salah epoxy water-based yang biasa juga infonya dipakai juga untuk penambalan di perahu seperti sehingga dia terkena air pun dia tidak 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 terlepas dan tidak ada masalah di situ mungkin Pak Nahar mungkin bisa menyampaikan nanti kalau masih ada waktu mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan terima kasih terima kasih masih ada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan ataupun masukan silakan tekan tombol raise hand diskusinya sangat menarik sekali ini monggo masih ada enggak monggo sepertinya juga semua pertanyaan yang dicat sudah ini ya Pak sudah dijawab tadi dan waktu juga sudah sesuai dengan yang disediakan oleh Anitia ini saya ah gimana saya bertanya oh Ibu Indah bukiting ini ya satu perhatian lagi untuk Ibu Indah monggo silakan makasih Bu dan Bapak sekalian Assalamualaikum Warahmatullahi ini kalau untuk di Sumatera Barat kan kita ada rumah gadang namanya ya rumah gadang ini memang sudah cukup banyak yang cukup tua umurnya dulu orang-orang tua dulu dibangun atau buat rumah itu dari kayu ada kayu atau ya kemudian dia cara 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 apa namanya supaya keras atau supaya tahan dulu kan direndam oleh lumpur dengan tahunan bertahun-tahun begitu Azam lanjut Bu terus jadi kalau kita lihat sekarang ada istilahnya rumah-rumah gadang itu agak ada yang lapu gitu yang serbuk begitu apakah apa namanya bisa diantisipasi sekarang dengan obat apa supaya pelakukan atau menjadi serbuk itu menjadi semakin banyak atau semakin besar maaf Bu mungkin saya karena dari guru SMA Bu jadi enggak begitu ini terima kasih Bu ya terima kasih Bu mau langsung jawab atau Mas Leri yang mau memberikan tanggapan Mas Leli dulu saya masih membalas chat ini Mas monggo Mas Leli ya jadi mengenai pengawetan ya Bu ya jadi mungkin nanti Pak Nahar lebih lebih bisa untuk menjelaskan karena dia juga yang disampaikan Pak Nahar dalam presentasinya itu kan juga bahan-bahan seperti tembakau cengkeh tadi dan pepapis yang tadi kan juga dia fungsinya memang diharapkan dapat digunakan untuk mengawetkan kayu juga menahan kayu dari serangan serangan dari serangan dari jamur maupun serangan dari rayak jadi mungkin nanti kalau untuk bahan lainnya mungkin nanti Pak Nahar bisa menyampaikan informasinya terus tadi juga Ibu menyampaikan tadi mengenai perendaman kayu tadi dalam lumpur memang itu cara tradisional ya Bu ya memang diharapkan dengan perendaman itu zat-zat dalam tayu yang mudah setelahnya disukai oleh rayak atau disukai oleh serangga seperti itu dia bisa larut oleh lumpur dan air tadi Bu memang fungsinya seperti itu jadi memang cara-cara tradisional ini memang sampai saat ini juga diharapkan juga masih tetap terus dilakukan seperti itu karena memang sudah terbukti juga efektif untuk mengawetkan kayu secara alamiah seperti itu mungkin saja Pak Nahar terima kasih Ibu Indra saya kira tadi sudah disampaikan ya memang untuk di Sumatera Barat sangat kaya dengan rumah-rumah adat rumah gadang memang bisa bahan tembakor dan cengkeh ini bisa juga digunakan untuk pengawetan dari kayu itu sehingga nanti serangan dari rayak maupun jamur itu akan semakin berkurang dan juga sekaligus tadi menjawab dari Ibu Ika mengenai Ika Yuni bernama ya mengenai perubahan warna menjadi seperti baru itu memang penggunaan tembakor dan cengkeh itu apabila diaplikasikan secara apa secara rutin begitu seperti yang bisa dilakukan oleh masyarakat di Kudus itu yang tahu selalu digosok itu kayunya itu memang terlihat bagus bahkan yang tadinya kusam itu bisa seperti seolah-olah baru dan tapi dalam hal ini masih masih diizinkan karena tidak memperbarui tapi hanya membersihkan ya membersihkan kerak-kerak yang ada di permukaan kayu itu sehingga kemudian warnanya kembali menjadi seolah-olah baru jadi memang bahan tembakor cengkeh ini selain jadi bahan pengawet itu di lapangannya sendiri juga digunakan untuk pembersih dan sekaligus pengembali warna menjadi seperti warna semula seperti itu mungkin itu mbak ini saya kira sangat menarik dan juga sebagian chat secara personal ke saya jadi mohon maaf tadi agak sedikit terganggu di dalam menjawab dan nanti mungkin yang belum puas juga kami bisa menjawab di luar forum ini dan saya kembalikan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih Pak Nassar sebelum kita tutup diskusi ini mungkin dari Pak Tri Hartono ada yang mau disampaikan sebagai penutup halo Pak Tri mau gak silahkan Pak Tri langsung ditutup langsung ditutup Pak Cabu oh langsung ditutup Pak terima kasih Pak Tri terima kasih Pak Nahan dan Mas Leli yang sudah berkenan hadir di Zoom ini untuk memberikan tambahan pengetahuan bagi kita semua guna mendukung pelestarian jaga budaya di Indonesia terima kasih juga kami ucapkan kepada semua peserta baik di media di live Instagram maupun di Youtube atas partisipasinya dan semua pertanyaan masukan yang sudah disampaikan di sini kami mohon maaf apabila dalam menghantarkan diskusi ini banyak kekurangan kesalahan dan jangan lupa kita untuk selalu berdoa bersama-sama saling membantu dan berjuang melawan pandemi COVID-19 ini semoga wabah ini sudah berakhir dan semua aspek kehidupan kembali seperti semua dan berharap jauh lebih baik lagi sekian dari kami terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam budaya tetap sehat tetap semangat dan tetap di rumah saja